Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para Bupati rekan-rekan dari Dan Lanut dan juga AP Noa dari CityLink dari Wing dan rekan-rekan media hari ini saya bahagia di udara yang sejuk saya bisa hadir di di Balingan nah oleh karanya saya bersebelahan dengan Ibu Bupati yang begitu pandai dan tegas saya mengharapkan ada sesuatu yang disampaikan oleh Ibu tentang komitmen tujuh Bupati untuk memastikan penerbangan dari Jakarta ke daerah Purbalingga ini menjadi satu kemastian dan ini berdasarkan hasil rapat yang tadi kita lakukan silahkan baik terima kasih atas seizin Pak Menteri baik rekan-rekan media sekalian pada kesempatan sore hari ini beliau Bapak Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi berkesempatan untuk hadir secara langsung di Bandara Jenderal Besar Sudirman melakukan rapat rapat koordinasi secara langsung dengan seluruh jajaran Bupati di tujuh Kabupaten yang ada di wilayah Jawa Tengah, Bagian Barat, dan Selatan dan hasil daripada rapat koordinasi yang kita sepakati bersama dan kita putuskan di sore hari ini bahwa kami seluruh Bupati yang ada di Jawa Tengah, Bagian Barat, Selatan Purbalingga Banyumas Banjar Negara Wonosobo kemudian Pemalang serta Cilacap kami bersepakat pada kesempatan sore hari ini bahwa kami seluruh Bupati Wali Kota yang ada di Jawa Tengah, Bagian Barat, Selatan sepakat untuk mendukung keberadaan Bandara Jenderal Besar Sudirman dan kami mendukung agar tentunya dalam waktu yang tidak terlalu lama insya Allah di pertengahan bulan Oktober Bandara Jenderal Besar Sudirman ini bisa kembali dioperasionalkan oleh karenanya kami Bupati di 6 Kabupaten Kota yang ada di Jawa Tengah, Bagian Barat, Selatan insya Allah akan mengawal untuk eksistensi bandara ini dengan melakukan jaminan blocking set mudah-mudahan nantinya dengan dukungan dari seluruh pihak Bupati Wali Kota di 6 Kabupaten Kota yang ada di Jawa Tengah, Bagian Barat, Selatan bisa terbentuk market-tif market yang bagus dan dalam waktu tidak terlalu lama insya Allah kunjungan ke Bandara Jenderal Besar Sudirman ini tentunya akan semakin meningkat kami mohon doanya dari seluruh pihak mudah-mudahan betul-betul Bandara Jenderal Sudirman ini bisa kembali beroperasional bisa memberikan manfaat bagi warga masyarakat yang ada di 6 Kabupaten Kota umumnya masyarakat yang ada di Jawa Tengah demikian dari kami dan hari ini kami telah bersepakat dihadiri langsung oleh beliau Pak Menteri dan insya Allah komitmen ini akan segera kami laksanakan Matur Nolong terima kasih wassalamualaikum tepuk tangan Jokowi luar biasa ibu memang cantas jadi ini saya berterima kasih atas pemerintah pusat saya selaku membantu Presiden Jokowi memastikan bahwa setiap infrastruktur yang kita bangun itu akan berguna dan memang berguna dan dibutuhkan oleh masyarakat oleh karanya komitmen untuk mengastikan tiga flight dalam satu minggu untuk pertama kali sudah dimulai bulan Oktober dan apalagi saya bangga dan terima kasih diberikan blokshit ya artinya Pak pemerintah dari tujuh kabupaten itu menjamin bahwa jumlah tertentu dibeli oleh masyarakat tujuh kabupaten ini nah ini adalah satu kerjasama yang baik Wing Air dan CityLink memastikan adanya flight ke sini dan kabupaten mengadakan blokshit dan kita harapkan juga masyarakat lakukan perjalanan ini dengan baik ada manfaat yang baik apabila dilakukan apa banyak masyarakat yang berasal dari daerah dari sini selalu ngomong kapan Pak kapan Pak mereka gak bisa kondor ke sini mereka gak bisa sama syak mengunjungi orang tuanya itu adalah potensi nah blokshit ini saya harapkan tidak berlangsung lama setelah itu menjadi penampangan biasa sekarang memang kita butuhkan satu kekompokan bersama saya harapkan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi masyarakat bermanfaat untuk paksa dan insyaallah Allah memberikan jalannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih